Di video kali ini, aku ingin mencoba membuat dunia kecil di dalam neraka yang mungkin bisa dihuni manusia dan makhluk hidup. Hmm, apakah bisa ya? Dalam proyek ini, aku menghabiskan waktu selama 17 jam. Dan supaya aku gak loyo, aku butuh kekuatan subscribe dan lonceng ajaib dari kalian. Selamat datang semuanya di Minecraft Hardcore Season 1 Part 2. Oke guys, daripada berlama-lama langsung saja kita mulai. Let's go! Bentar, bentar, bentar. Kenapa ada cewek di sana, oi? Itu pertanian baruku di sana. No way. Fall, saya fall! Saya fall! Mana saya fall? Fall! Fall, 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 fall. Bantu aku fall, fall. Fall, bantu aku fall. Please, please fall. Ada cewek di sana fall. Aduh, dia sudah turun fall. Fall! Saya fall, tolong saya fall. Fall. Tolong fall. Usir dia, fall. Ih, malah diem saya fall. Fall! Fall, tolong fall. Fall, fall, fall. Fall? Fall! No! Fall! Besok kau aku curi dari kakak, fall. Karena di video kali ini aku akan membuat project yang sangat besar di nether atau di neraka, aku membutuhkan banyak block. Aku akan menggunakan bulunya Soundership ini supaya bisa diwarnai nantinya. Dan seperti biasa, aku juga didemo sama mereka soalnya aku ngambil bulunya. Aku juga ambil beberapa stok yang aku punya di storage roomnya aku. Dan aku pun langsung taruh di beberapa stalkernya aku ini. Dan aku pun langsung ambil beberapa gandum-gandum supaya aku gak kelaparan nanti di neraka. Aku pun langsung tanam kembali biji kersnya dan aku langsung bikin sari roti. Setelah semuanya sudah siap, aku pun langsung otw pergi ke neraka untuk membersihkan dosa. Dan aku pun langsung mencari lokasi yang tepat untuk aku menguras lautan lava di sini ya kan. Akhirnya aku menemukan lokasinya, tapi sebelum itu aku membutuhkan bunga warpet dan beberapa saddle. Karena aku akan menunggangi kuda lumping habis ini ya. Karena di lava itu panas banget kalau misalnya aku kecebur gitu. Sebelum aku mengarungi lautan lava ini, aku akan kasih tanda di sini menggunakan lantern. Supaya aku gak jadi manusia tersesat. Aku pun langsung bikin crafting table dan bikin pancing juga bunga warpetnya. Supaya aku bisa mancing kuda lumpingnya. Permisi om, mau numpang om, mau jalan-jalan. Eh, 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 om, 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 sedelku om, oi maleng, 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 maleng. Aduh, kau nih. Setelah mendapatkan kuda lumping, aku pun langsung otw untuk mencari lokasi proyekku ini. Dan ternyata mereka ikut sekeluarga. Aku pun langsung mencari lokasinya. Nah, sepertinya ini lokasi yang strategis nih. Kita akan bangun di sini aja nih proyeknya. GG. Ah, wait a minute. Ini lokasi yang tadi, oi. Memang gak ada guna dari tadi kelilingnya kita. Oke, pertama-tama. Sebelum kita menguras lautan lavanya, aku akan membuat bentuk lingkaran terlebih dahulu. Let's go. Oh, oh, oh my goodness. Oh, my goodness. Aku baru-baru ingat. No, no, no. Ini, ini, ini wool kebakar. Oi. No way. Wah, gagal, 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 gagal. No, no. Aku terjebak nih. Aku terjebak. No way, no way. Wait, wait, wait. Sabar, sabar, sabar. Ambil kayu. Crafting table. Let's go, let's go. Ambil kayu, kayu. Oh, no. Oh, aku-aku terjebak. No. No, totem. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ya, karena tadi aku hampir pindah alam, aku harus mencari blok lain yang tahan lava. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk menggunakan bloknya Thanos. Ya, bloknya Thanos ini lumayan kuat, meskipun tidak sekuat obsidian. Dan aku pun langsung mengambil beberapa bloknya Thanos untuk aku bikin outline nantinya. Setelah bloknya Thanos sudah banyak, aku pun langsung memulai untuk membuat lingkarannya. Tapi, karena aku sok pro player, akhirnya aku bukannya membuat lingkaran, malah membuat bentuk biji curse. Ini mah bukan lingkaran. Aku pun langsung berinisiatif untuk seperti biasa menggunakan generator, ya, generator yang bisa otomatis untuk membuat lingkaran. Aku akan mengikuti polanya seperti biasa di episode sebelumnya. Tapi, karena aku akan membuat proyek yang besar, aku akan mencari tempat lava yang lebih lebar lagi. Dan ternyata aku menemukan tempatnya. Dan di sini aku harus pamit dulu sama penunggunya. Aku pun langsung pamit, dan akhirnya aku pun langsung membuat outline-nya terbeda hulu. Let's go! Dan, setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya aku berhasil membuat lingkaran yang lumayan gede. Dan nantinya, ini akan menjadi outline dan aku akan menguras isi lava yang ada di dalamnya. Dan karena rotinya aku sudah tinggal satu, daripada aku pindah alam, aku pun langsung berinisiatif untuk pulang. Sampainya di rumah, aku disambut sama indahnya pelangi yang sangat epik GG banget di sini. Aku pun langsung bergegas untuk mencari makanan kali ini. Aku pun langsung pergi ke peternakanku. Dan aku baru sadar, sapi-sapiku sudah sebanyak ini. Seperti mau demo di istana negara. Dari saking bosennya, sapi-sapiku itu sampai melahirkan ayam dong. Dan karena aku sudah lapar, aku pun langsung pesta sapi malam ini. Halo, halo Matt. Aku mau tidur duluan ya, Matt. Insulinku naik terlalu banyak makan. Setelah tidur satu abad, aku pun langsung kembali ke neraka untuk melanjutkan proyekku. Aku membutuhkan banyak pasir. Ya, pasir yang aku punya itu ada di stronghold. Ya, aku pun langsung pergi stronghold karena aku di episode kemarin sudah membuat generator atau farm pasir ya kan. Supaya aku dapat pasir lebih banyak lagi ya. Aku pun langsung menunggu AFK supaya aku mendapatkan jutaan miliar pasir. Let's go! Dan setelah kurang lebih 40 menit aku AFK, akhirnya aku mendapatkan beberapa blok pasir di sini ya. Aku akan membawa pasir-pasir ini ke neraka supaya pasir-pasirnya nggak punya dosa. Aku pun langsung kembali dan let's go! Oke, ini akan memakan waktu yang banyak banget. Eh, kenapa? Di situ ada babi ngepet yang nongkrong. Oi! Oi! Tolong jangan di sini nih wilayaku. Tolong jangan di sini. Pergi dari sini. Ampun, ampun. Ampun! Ampun, ampun, ampun. Ya, 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 ya. Ampun, ampun. Nah, nah, nah. Tidak, apa-apa. Di situ aja dah. Mana dah? Ya, karena fondasinya tiba-tiba ditempatin babi ngepet nongkrong Aku harus hati-hati Dan aku pun langsung akan mengeringkan lava yang ada di proyekku ini Let's go No, guys Jangan hancurkan proyekku No Dan setelah 2 jam masehi Aku menyelesaikan seperempatnya aja Ya, ini sedikit sih Ini baru 2 jam Masih segini Ya, lama Ya, lama sih Tidak apa-apa Kita harus sabar Karena proyekku ini besar dan memakan pikiran banget Supaya aku tidak stress Aku pun berinisiatif untuk healing dulu ya Untuk mendinginkan kepalanya aku Supaya aku gak kayak ghost rider dari saking stressnya Dan yang penting lagi Aku harus menjaga kesehatan juga Aku pun langsung pergi ke kandangku untuk mengambil susunya sapi Dan aku pun langsung minum supaya sehat Dan kali ini aku langsung akan kembali ke stronghold Untuk mening-mening sand lagi Karena aku membutuhkan banyak sand untuk menguras lautan lava di neraka Let's go Dan setelah kurang lebih 40 juta abad menit Akhirnya aku pun mendapatkan beberapa blok-blok sand lagi Dan aku pun langsung taruh di sal kerjeleknya aku Dan aku akan membawa ke neraka lagi Dan aku akan melanjutkan proyekku lagi Let's go Wait a minute Kenapa ini malah jadi gangster disini Oi Gangster babi ngepet disini Wait a minute Ngapain kalian semua disini Oh ini wilayaku Awas 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 Ya ini menambah pekerjaan saja Aku harus membasmi satu persatu dulu babi ngepetnya Dan aku bisa melanjutkan proyekku lagi Let's go Astagfirullahaladzim Oh kaget coy Oh my god ini tiba-tiba banyak gini Ini udah aman sih Ini udah aman boy Udah aman coy Oh my godness Mereka datang terus coy Oh gila sih Ini kita harus bikin sesuatu Supaya gak ada mereka Oke oke let's go Kita turun Kabur Ampun 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 mbak Let's go let's go Kabur 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 Ya karena aku punya beberapa biji iron di storage Aku pun langsung ambil untuk aku bikin block of iron Karena aku akan mencari beberapa pumpkin Dan aku akan membuat pasukan ironman di neraka sana Supaya bisa menjaga aku nantinya disana Oke let's go Dan sekarang aku sudah tidak usah takut lagi ke babi ngepet Karena sudah ada pasukan ironman Dan aku pun akan melanjutkan untuk mengeringkan lava-lafanya Let's go Dan setelah kurang lebih 8 jam Akhirnya aku berhasil menutupi semua lava-lafanya dengan pasir Meskipun tempat ini sudah dijadikan alun-alunnya babi ngepet Dan untuk tugas selanjutnya Aku akan menggali pasir-pasir ini Sehingga nanti di tengahnya akan membentuk suatu ruangan yang sangat luas banget Tapi sebelum itu Aku harus mempersiapkan semua persiapanku Termasuk makanan Aku akan bikin roti Dan aku juga akan mempersiapkan torch yang sangat banyak Karena nanti aku bisa dengan lebih cepat Untuk menggali pasir-pasir itu yang ada di neraka untuk proyekku ini Dan mari kita langsung memulai untuk menguras semua sennya disini Let's go Terima kasih telah menonton! Dan setelah kurang lebih 3 jam Akhirnya aku berhasil menggali semua pasir yang ada di dalam sini Dan sekarang saatnya aku mengasih beberapa bebatuan yang ada di overworld terlebih dahulu Setelah bebatuan Mungkin nanti aku akan kasih beberapa grass block dan tumbuh-tumbuhan Dan sekarang kita akan mencari batu terlebih dahulu Let's go Dan setelah menambang batu Aku disambut sama indahnya pelangi di desaku Dan ya setelah ini aku pasti lebih semangat untuk mencari bahan-bahan yang akan aku taruh di nether nantinya Ya aku pun langsung mempersiapkan semuanya Dan aku juga bakar beberapa kabel stun supaya menjadi stun Dan nantinya di dalam neraka sini akan lebih beragam isinya Dan mari kita mulai untuk mengisi dunianya Let's go Terima kasih telah menonton Dan sambil mengerjakan proyeknya Aku juga tidak boleh lupa untuk mengurus beberapa pasukan Iron Man ku yang sudah mau pindah alam ini Ya aku langsung kasih beberapa obat supaya dia lebih kuat lagi Dan kali ini aku akan membuat danau kecil sebagai sumber air nanti disini Supaya para penduduk bisa nyuci baju nanti disini Dan let's go Oke kita langsung bikin Ada penjajah Pak 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 Hampir saja Oke akhirnya udah jadi sekarang kita tinggal ngasih airnya Let's go Kita kasih air Wow gue udah gak sabar ini adalah air pertama yang Kok hilang? Oh oh wait the minute Wait the minute Ini nether Di nether gak bisa naruh air Ya karena aku baru ingat kalau di nether itu gak bisa naruh air Jadi aku berinisiatif untuk membuat sesuatu yang bisa menggantikan air nantinya Sepertinya aku akan membuat blok yang berwarna biru Dan aku juga punya ide untuk mencari tempat bioma keberadaan Icepike Ya supaya aku bisa mengambil beberapa blok yang ada di Icepike Aku juga ketemu sama bangkainya kapal Titanic Tetapi waktu pas aku cari-cari ternyata harta karunnya sudah diculik sama Fir'aun Aku juga ketemu sama temen-temennya Pabian disini Hei hello Halo Halo kura-kura ninja Pabian mana? Hah? Kau mau kemana? Mau ke air? Lama banget jalannya Mau kemana sih dia? Eh eh wait the minute Eh itu Icepike coy Oh my goodness Oh my goodness Temen-temennya Pabian GG GG ini coy What the minute ini yang aku cari Oh my goodness aku harus berterima kasih ke Pabian Oke mumpung ada Siltos Kita langsung saja hajar semuanya Let's go Ya setelah aku mencari beberapa blok yang menyerupai air Aku pun langsung pulang Karena aku akan menaruhnya nanti langsung di proyekku Nanti di nether Dan aku pun langsung pagi-paginya pergi ke nether lagi Untuk menentukan blok yang menyerupai air Aku pun langsung taruh beberapa disini Dan ya Sepertinya blok kaca yang satu ini itu mirip banget sama air Daripada blok yang lain Kalau misalnya es itu takut encer kayak es krim Dan aku pun setuju banget Ini sepertinya blok blue stainless glass ini sangat cocok Dan dia seperti air gitu ya kan Aku pun akan mempersiapkan untuk membuat banyak gelas biru itu Oke kita akan langsung pergi ke farm Sandnya aku terlebih dahulu Dan aku akan membuat banyak kaca Let's go Ih ada cewek Halo cewek Ini aku mau ngasih bunga buat kamu Eh Ada temennya dong Ada temennya dong Oh my god Sorry, 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 sorry Maaf, maaf Nambutkan nih orang Oke setelah semua bahan terkumpul Aku pun akan memasang kaca-kaca ini Supaya danauku sudah terisi Seperti ada airnya gitu Let's go Dan setelah danaunya sudah jadi Kali ini aku akan mencari beberapa tumbuhan yang bisa tumbuh di neraka sana Seperti beberapa sapling ini mungkin bisa tumbuh Aku juga ambil beberapa bond mill supaya lebih cepat tumbuhnya Dan mari kita langsung hijaukan tempat ini Let's go Oke tinggal sugarcane Let's go Sugarcane Eh kok gak bisa Oh iya Sugarcane harus ada air Ini bukan air Aku lupa guys Kenapa aku jadi amnesia gini Ini kaca Ya karena sugarcane gak bisa ditanam di neraka Aku pun mencari penggantinya Sepertinya bambu ini bisa menjadi pilihan Let's go Oke kita langsung aja tanam Semoga bisa tumbuh Yes Akhirnya Oh my god Nes bambu Let's go Bisa bambu disini Dan sepertinya dunianya sudah jadi Tapi sepertinya ada yang kurang Tidak lengkap Tidak lengkap rasanya jika tidak ada penduduk gitu ya kan Tapi sebelum kita ngasih penduduk disini Kita harus bikin rumahnya terlebih dahulu Dan let's go Kita akan langsung bikin rumah-rumahnya para penduduk nanti Let's go Dan akhirnya rumah-rumah pertama yang ada di neraka ini sudah jadi Semoga nanti ada penduduk yang mau tinggal disana Karena itu adalah neraka gitu ya kan Sebenernya neraka kan tempatnya orang yang berdosa Akhirnya aku pun langsung ambil beberapa penduduk Dan ternyata ada penduduk yang mau Soalnya dia katanya banyak dosanya Untuk mengirim orang-orang ini Aku juga harus bikin jalur rail Supaya nanti aku mengirim mereka itu lebih mudah Pak 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 Masuk pak Ayo masuk pak Masuk pak Aku temenin pak Enggak kira ada hantu di dalam Ayo Kalau gak mau aku tampol nih Dan setelah villagernya nyampe di neraka Aku akan mengirim dia menggunakan kereta aja Supaya dia gak tersesat nantinya Oke let's go Oke wey Keren nih Ini adalah penduduk pertama di neraka nih Sepertinya mereka lapar sih Untuk roti Nih 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 Makan pak Makan pak Sepertinya mereka kecapean sih Mau tidur sepertinya Oke oke Kita akan langsung ambil beberapa kasur disini Supaya dia nanti bisa tidur Oke oke Let's go Kita langsung saja Oh Wait a minute Wait a minute Ini neraka woy Ini langsung meledak nanti disini No way No way Bukan ide bagus Jangan Jangan No 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 Jangan Dan sepertinya aku mikir lagi Sepertinya para penduduk masih kesepian Dan aku punya ide lagi Aku akan membawa beberapa hewan ternaku kesana Supaya para penduduk masih ada temannya Dan bisa menggembala nanti disana Aku akan membawa beberapa sapi Dan juga sound the ship kesana Oke Langsung saja kita bawa mereka semua kesana Let's go Oke hati-hati teman-teman Kalian jatuh langsung jadi Daging panggang Oh my god Hati-hati Oi Oke 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 Kita lebih cepat Let's go Let's go Let's go Let's go Hati-hati Panas Dan sudah tidak terasa Setelah kurang lebih 17 jam Akhirnya aku berhasil membuat dunia yang sangat hijau ini Di dalam neraka Ada penduduknya juga Dan ada beberapa tumbuhan di dalamnya Dan ini akan menjadi episode yang sangat panjang Semoga aku bisa bertahan di dunia Minecraft hardcore ini Dan kalian harus tunggu proyek-proyek epiku selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.